Kita harus tetap bangkit ketika kita mengalami keterburukan. Biasanya di dalam kesempitan tentunya Tuhan akan memberikan jalan keluar dan pasti ada hikmah yang lebih baik dari apa yang kita alami itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Esperanza. Saya tinggal di Semagi Gede, Umbularjo, Yogyakarta. Saya pelaku usaha untuk pemasaran hasil olahan perikanan. Memang cukup memprihatinkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini bagaimana penyiasatan kita dengan beraktivitas di rumah saja atau stay at home. Kami berusaha mensiasati untuk menghalau dari rasa kejenuhan dengan berkegiatan di rumah. Kami menginisiasi untuk berbudidaya ikan dalam ember atau budik damber. Agar satu, sebagai pengembangan ketahanan pangan keluarga dan juga dari prototipe yang kita buat ini, ember-ember ini ternyata punya respon yang baik untuk dipasarkan dan ada respon dari konsumen yang juga ingin memelihara budik damber di rumahnya masing-masing. Termasuk saya menginisiasi untuk membuat budik damber. Dari budik damber ini bisa untuk pengembangan, di samping kita bisa mengonsumsi ikan. Jangan lupa bahwasannya ikan sangat mengandung kandungan gisi yang baik dari omega-3-nya yang tentunya bisa untuk menambah nilai positif untuk kecerdasan anak dan keluarga. Budik damber adalah budidaya ikan dalam ember yang tentunya di perkotaan ini lahannya sangat sempit, sangat terbatas. Bagaimana penyiasatan kita agar bisa berbudidaya ikan di perkotaan yang lahannya sangat terbatas ini. Inisiatif atau pengembangan budik damber ini sangatlah menjadi poin yang baik yang tentunya masyarakat tetap bisa berbudidaya ikan walaupun di lahan sempit. Di sini saya mencoba dengan budidaya ikan lele dan ikan gabus. Manfaat dari budik damber, di samping kita bisa memanfaatkan ikannya, tentunya kita juga bisa memanfaatkan untuk pengembangan sayur. Sayur di sini kita mencoba dengan sawi, selada, dan kangkung. Ember bisa kita dapatkan dari toko dan kemudian saya di sini mencoba mempraktekkan sendiri dengan saya sedikit belajar dari tutorial di Youtube. Pemanfaatan budik damber, kita bisa memanfaatkan ember seperti ember bekas cat ataupun ember yang skala sedang yang sekiranya bisa untuk dimasukkan 15-20 ekor lele. Untuk skala yang agak besar, kita mencoba yang sekiranya ikan lele bisa masuk sampai 30 ekor. Pada fase awal dari budik damber ini, saya mencoba mengisi ember dari skala sedang ini dengan isi 50 ekor lele. Dan ternyata di situ mengalami banyak kematian. Berarti dengan populasi ikan lele yang terlalu banyak dalam ember itu, tentunya lele-lele berebut oksigen di situ. Sehingga dari pengalaman kematian itu, kita mencoba mengurangi ternyata kapasitas dari budik damber yang saya terapkan dengan skala ember sedang ini hanya maksimal untuk 30 ekor lele. Di sini sangat menambah nilai bahwasannya kita tidak usah mencari pupuk cair. Ternyata dengan air yang ada di budik damber itu mempunyai kandungan yang baik untuk menyiram tanaman sayur, sangat menyuburkan tanaman. dalam fase waktu sekitar 3 atau 4 hari biasanya untuk air di budik damber bisa kita manfaatkan untuk menyiram tanaman sayur. Untuk setiap hari juga bisa dan di situ akan ada sirkulasi air yaitu tentunya air yang di dalam ember tetap bagus kualitasnya dan dari air yang sebelumnya itu menjadi pupuk cair organik yang bisa untuk menyiram sayur-mayur. Dari inisiasi ini Alhamdulillah ternyata ketika saya membuat ember atau prototipe budik damber ini dengan sepontanilah istri saya memfoto memfoto saya pas saya melakukan kegiatan ini dan di-share ke teman-temannya dan Alhamdulillah mendapatkan respon baik ternyata dari prototipe ini saya juga bisa menjualnya dan menambah sedikit tambahan perekonomian keluarga dan dari ikannya tentunya menambah sehat keluarga dari sayurnya juga menambah asupan gisi keluarga juga. Dari budik damber yang saya lakukan ini tentunya mendapat respon baik dari masyarakat beberapa masyarakat sangat respon positif akan budik damber tentunya sebagai ketahanan penampangan keluarga dan umumnya juga bisa menambah nilai ekonomi keluarga saya mencoba mensosialisasikan dan harapan kami di sini tentunya dari masing-masing di rumah warga ada satu atau dua budik damber yang di situ bisa menjadi asupan gisi untuk anak-anak dan keluarga mereka kita harus tetap bangkit kita ketika kita mengalami keterburukan biasanya di dalam kesempitan tentunya Tuhan akan memberikan jalanan keluar dan pasti ada hikmah yang lebih baik dari apa yang kita alami itu terima kasih sudah menonton video ini semoga terinspirasi jangan lupa subscribe cap capung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati